Hai teman-teman semuanya bersuai lagi kita di channel Nagan Flower Gallery hari ini kita akan melihat tanaman hias kita yaitu tanaman hias anggrek tanah sebenarnya anggrek tanah ini banyak sekali bunganya ya tapi semua sudah pada rontok sudah kering dan kami perhatikan pertumbuhannya sudah mulai lambat biasanya bunganya terlalu banyak-banyak sekali dan ini baru mau mengeluarkannya lagi dan ini ada beberapa ya warna bunganya rata-rata warna bi ungu dan ini ada yang warna putih bunganya cuman belum keluar warna bunganya yang ada cuman warna ungu dulu ya hari ini kita bahas kita memperbanyak tentang anggrek tanah anggrek tanah yang sudah mulai padat dan kita tanam sebelumnya di pot ini ini sudah kita bongkar ya sudah kita bongkar karena sudah penuh satu pot dan inilah dia teman-teman sudah bisa kita panen karena ini dia medianya sudah padat dan ini sudah lama sekali sehingga bisa rimbun dan bisa sebanyak ini ini setengahnya setengahnya sudah kita ambil sebelumnya ya sudah kita perbanyakan di video sebelumnya sudah kita buatkan juga perbanyakan anggrek tanah jadi sebelumnya juga kita sudah memperbanyaknya hari ini kita akan mongkar lagi untuk memperbanyaknya lagi karena akarnya pun tidak tahu mau dapatkan nutrisi dari mana nah ini hari ini kita akan memberikan nutrisi yang baik lagi untuk tanaman hias kita anggrek tanah supaya subur dan banyak bunganya ayo teman-teman kita ikuti ya kita ikuti cara memperbanyaknya dan cara membongkarnya bagaimana oke ini dia teman-teman ini kebetulan terpisah dengan indukannya jadi ini bisa kita potong aja ya kita potong seperti ini insyaallah ini aman kita ganti rumahnya atau kita ganti potnya nah jadi kita sudah bisa mendapatkan ini sudah bisa kita dapatkan satu pot nah ini dia teman-teman kita sudah mendapatkan untuk satu pot ya dan kalau ada akar-akar yang seperti ini ini kita potong aja aman tidak masalah dia oh ini ada mata-mata tunasnya yang akan tumbuh lagi nah banyak ya bahkan ada yang udah mengering karena tidak cukup medianya lagi ini akar-akarnya ini akan tumbuh batang-batang baru kalau tidak kita perbanyak maka akan mati disini ya dan selanjutnya ini ada beberapa ada beberapa kita bisa membaginya untuk beberapa bagian kita potong aja seperti ini cari aman aja kita cari aman tidak kita bongkar jadi kita bisa mendapatkan medianya juga oke kita potong seperti ini kita dapatkan juga akarnya walaupun terputus tidak masalah ya nah ini dia walaupun terputus akarnya yang penting medianya tetap nah jadi tidak akan rusak tanaman hiasnya kita bagi lagi ini ada beberapa teman-teman banyak ya oke selanjutnya kita bagi lagi ini ini berapa lagi kita dapatkan ya nah ini bisa kita dapatkan beberapa bagian kita bongkar aja seperti ini kita potong medianya supaya aman jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak anggrek tanah seperti ini teman-teman ini medianya bisa kita pakai lagi kita campur dengan media yang lainnya ini khusus untuk media anggrek tanah ini ini full media tanah ya kami tidak mencampur dengan yang lain-lainnya nah ini sudah mudah kita memotongnya kita sudah memisahkan antara seperti ini ya teman-teman ini mudah hidupnya yang penting terjaga kelembabannya dan kita tempatkan di area yang terkena sinar matahari full tidak masalah ya semakin banyak matahari semakin banyak bunganya nah ini kita bagi lagi menjadi ini ada mata tunas mau mengeluarkan bunga ya mudah-mudahan jangan terpotong ya kalau terpotong sayang bunganya nih ini ada beberapa tangkai semua rata ini ada lagi ini mau mengeluarkan bunga juga kita potong disini aja teman-teman ini kita pilih aman aja ini harus kuat ya yang motongnya harus kuat atau enggak oke ini ada yang terputus nanti bisa kita bagi lagi asal yang penting jangan terkena di bunganya ya ini ada ini tangkai bunganya juga nah jadi kita bisa membaginya dengan cara seperti ini emang berat ya ini ada ini terputus satu teman-teman sayang tapi memang harus ada korbannya harus ada korbannya teman-teman oke selesai kita bisa mendapatkan ini kita dapatkan ada bunganya nih ini kita bisa membaginya menjadi tiga bagian atau satu bagian satu pot bisa ya selanjutnya teman-teman kita bongkar lagi yang ini nah ini ada juga beberapa bagian kita ambil yang ada bunganya juga ini ini bisa untuk satu satu polybag ya oke kita potong aja semua nih banyak mata tunasnya nah ini ada mata tunas yang mata bunga untuk keluarkan bunganya sudah ada satu pun bisa juga kita perbanyak ya luar biasa sudah tumbuh padat seperti ini medianya ya kalau tidak kita bongkar maka akan mati jadi ini akan tumbuh lagi nantinya setelah kita perbanyak seperti ini jadi kita potong harus hati-hati oke kita cut dulu ini dia teman-teman kita sudah mendapatkan banyak ya ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ya jadi yang dua ini akan kita tanam ke pot yang besar sementara yang lainnya kita tanam ke polybag jadi teman-teman kalau ingin memperbanyaknya secara seperti ini aman ya jadi selanjutnya kita pakai pot dan kita pakai polybag nah ini dia teman-teman kita sudah ada tiga pot ya jadi satu pot di sini dan ini yang ini kita tanam ke pot yang ini walaupun kecil tapi insyaallah nanti akan berkembang ya jadi satu lagi kita pilih yang besar yang lumayan besar dan nah ini dia ini dia walaupun ini ada bunganya ya insyaallah ini akan tumbuh lagi nantinya atau ini kita pending aja dulu kita tanam yang ada bunganya biar cantik ya nah ini dia teman-teman ada bunganya dan ada calon mata bunganya juga nah ini dia jadi sudah kita dapatkan dua sementara yang lainnya kita tanam di polybag oke teman-teman selanjutnya kita siapkan medianya medianya tanah ini tetap kita pakai ya karena masih bagus cuman udah padat aja ya udah padat dan penuh ini sebenarnya tanahnya masih bisa kita pakai tapi kita buang dulu akar-akar yang sudah yang sudah begini ini kita buang aja nah ini akar-akarnya kita buang aja selanjutnya selanjutnya nah ini media yang kita pakai selanjutnya kita campur dengan tanah dan ini dia teman-teman ini kami memakai kokopit sawit ya kami campur dengan media tanah supaya perkembangan dari anggrek tanah kita menjadi bagus dan cepat keluar bunganya nah ini dia kalau ada seperti ini ini akar-akar yang tidak perlu lagi ya kita buangkan aja kita masih bisa memakai medianya medianya kita campur seperti ini nah ini dia teman-teman sudah kita pindahkan ke dalam pot ya sudah dapat yang tiga pot selanjutnya kita pindahkan yang ini ke polybag nah ini dia teman-teman ini selanjutnya kita pindahkan ke polybag ya tunggu ya teman-teman kita proses dulu oke teman-teman inilah hasil yang sudah kita dapatkan ya tidak kita videokan lagi karena mengingat waktu sudah mau maghrib ya udah sore jadi secepat kilat kita udah masukkan ke dalam polybag seatas pembagian anggrek kita yang tadi dan ini sudah yang kita kita tanam di dalam potnya ya sudah ada bunganya yang kita tanam dalam pot dan ini juga ada bunga dan calon bunga selanjutnya nah ini dia teman-teman yang dalam pot semua rata-rata sudah ada bunganya dan calon mata bunga ya inilah dia cara pemisahan secara aman dan praktis tanpa harus takut kita mati anggrek tanahnya ya kalau cara seperti ini aman insyaallah jadi buat teman-teman ingin memperbanyak anggrek tanah segera lakukan cara seperti ini kalau tidak dipindahkan atau diperbanyak maka akan mengakibatkan mati atau kering satu persatu jadi tidak punya banyak anakannya contoh seperti ini ini yang sudah kita pindahkan di sebelumnya dari satu batang menjadi beberapa batang dan ini ada juga satu lagi ini kebetulan pot polybagnya kecil ya sudah jadinya seperti ini akan kita pindahkan juga ya demikian video kita hari ini tentang pemindahan ataupun pemisahan anggrek anggrek tanah bunga yang warna ungu nanti akan kita pindahkan yang warna putih putih masih sedikit sekali dan belum keluar bunganya ya demikian video kita hari ini jumpa lagi di tema selanjutnya dengan judul yang lainnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti dan dukung terus channel kami supaya kami bisa membuat tanaman hias kita dan tanaman hias teman-teman jadi sehat dan segar oke demikian sudah capek sekali teman-teman terima kasih atas dukungannya dan jumpa lagi di tema selanjutnya ya oke assalamualaikum selamat menikmati